Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu, om, tante, sekeluarga semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin selamat datang di PJ Channel ruang berbagi informasi, semoga jadi inspirasi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi, terutama bagi rekan-rekan saya yang butuhkannya rekan-rekan POPT di lapangan maupun rekan-rekanannya tentang SKP Online SKP Online seperti telah diketahui bersama, merupakan salah satu merometer yang akan digunakan untuk pembayaran TPP bagi PNS di Provinsi Jambi nah, karena berkaitan dengan money ya, money-money ini berarti penting dan mudah-mudahan ini bermanfaat tapi sebelum lanjut tolong dipijitin tombol subscribe-nya ya tombol merah gak bayar kok gratis dan saya doakan semoga dapat pahala berubat baik amin dan nanti biar bisa kita share juga video-video berlompat lainnya baik baik Bapak, Ibu Om, Tante, Sekeluarga sebenarnya banyak yang masih bertanya-tanya terutama rekan-rekan saya yang masih belum familiar dengan SKP Online bagaimana cara login ke aplikasi SKP Online ini dan pada kesempatan ini saya menggunakan HP Android karena tidak semua pegawai mempergunakan laptop maupun komputer sebagai alat kerja namun saya kini percaya kalau HP ini sudah sangat lumrah sudah sangat biasa dipergunakan dan juga bisa apa bisa dipergunakan di semua tempat selama masih ada jaringan nah sebenarnya untuk login sangat mudah sekali kita cari saja browsernya kalau misalnya kita tanya mbah Google ya mbah Google kita ketik saja mbah Google SKP online Jambi kemudian kita tekan tombol cari nah mbah Google akan menampilkan aplikasi SKP online Provinsi Jambi di paling atas nah bapak ibu cukup pencet saja ya pijit saja di aplikasi SKP online Provinsi Jambi ini seperti ini nah akan muncul tampilan seperti ini dan saya perlu ingatkan usahakan saat membuka aplikasi ini supaya lancar itu di jaringan yang stabil ya akan muncul aplikasi seperti ini kalau memang belum pernah dibuka sebelumnya maka pilih database untuk tahun karena kita akan memilih tahun 2019 saja ya 2019 kalau 2018 ini merupakan SKP yang sudah terekam di 2018 jadi tidak perlu kita lanjutkan karena kita sekarang sudah di 2019 ya 2019 nah kemudian nah akan muncul seperti ini ya tampilan seperti ini ada tiga kolom ya tiga kolom yang harus Bapak Ibu Om Tantes keluarga isi dengan pada kolom database seperti sama tadi yang ada 2018-2019 kalau 2018 kalau kita memang sudah pernah mengisi sebelumnya atau sudah pernah diisikan sebelumnya maka bisa kita cek juga historinya riwayatnya di 2018 nah untuk bukan baru untuk tahun ini kita klik 2019 kemudian tinggal Bapak Ibu Om Tantes keluarga memasukkan NIP-nya ya tinggal memasukkan NIP-nya kita coba saya coba masukkan NIP-nya kalau dari NIP-nya ya dari NIP tanpa spasi ya tanpa spasi NIP tanpa spasi kemudian password nah untuk password kalau yang masih standar yang belum pernah dirubah sebelumnya itu kita mengambil passwordnya yaitu tahun pengangkatan ya tahun pengangkatan ditambah dengan 4 digit angka setelahnya jadi kalau seperti saya saat ini saat ini misalnya 2010 0110 itu password standar yang diberikan oleh BKD agar kita bisa mengakses akun kita nah kalau yang sudah di edit dan bagaimana cara mengeditnya kalau nanti kita masuk ke ke pembahasan pengeditan data kita bisa mengedit passwordnya nah untuk standar jadi yang dimasukkan adalah tahun pengangkatan CPNS ditambah dengan 4 angka setelahnya nah kalau dilihat disini saya ini masih muda apa sudah tua ya bisa di komen di bawah ya oke kita masukkan passwordnya masukkan passwordnya ya ini masih standar saja ya masuk nah kita tinggal klik login saja nah nah sekarang sudah masuk ya sudah masuk di aplikasi SKP online yang terdiri dari data pegawaian ya ada prestasi kerja ya prestasi kerja dan kemudian juga ada nama kita disini nah untuk di data pegawaian ini berhubungan dengan data-data pegawaian kita data-data pribadi nama segala macam pangkat jabatan golongan dan histori-histori pendidikan lainnya ada di data pribadi dan inilah yang wajib diisi oleh setiap PNS setelah proses yang kita lakukan di dalam aplikasi SKP online selesai maka kita cukup menutupnya dengan logout ya di sudut kanan atas ada posisi nama kita kemudian ada pilihan logout knockout ya nah seperti itu cara login dalam aplikasi online bagi PNS di Provinsi Jambi namun apabila Bapak Ibu Om Tantres Keluarga menemukan penampakan ntar penampakan yang berbeda pada saat masuk pada aplikasi ini seperti ini kita coba kita coba ulang ya di SKP online Jambi ini kemudian kita klik ini nah muncul penampakan seperti ini tidak masalah berbeda dengan yang seperti yang tadi ya disini ada ada informasi-informasi yang berkaitan dengan SKP online dan bener-beneran di video selanjutnya akan kita bahas mengenai informasi-informasi ini nah kita lihat di sudut kanan atas ini ada garis tiga garis ya yang dapat Bapak Ibu Om Tantres Keluarga pijit nah tinggal pijit kemudian akan muncul seperti tadi ada form jadwal semacam sampai saya ini akan dipilih ya ini dipilih kemudian nah saya hampir sama dengan proses yang pertama tadi berbeda hanya di tampilan awal pada saat kita membuka halaman website-nya saja ya seperti ini sama ya sama tinggal masuk dan login login kembali ya tinggal masukkan password kemudian login dan setelah selesai tinggal log out jadi hanya berbeda di tampilan awal pada saat membuka halaman website-nya saja dan itu tidak masalah karena diberikan petunjuk untuk masuk ke dalam website tersebut atau kita bisa sign in dengan menekan tombol ini demikian terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa di like di subscribe dan di share komen untuk peningkatan video-video selanjutnya dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa berbagi tutorial berkaitan dengan skapi online maupun aplikasi-aplikasi lainnya yang sering kita gunakan di pekerjaan kita terima kasih Assalamualaikum Wr Wb